Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua, terutama para membership? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan energi positif ya. Ini bacaan untuk energi 12 zodiac, periode September 2021 khusus cinta berpasangan. Dan nanti untuk energi cinta single, per zodiac juga akan saya post. Dan tentunya video-video yang saya post di channel ini lebih dulu akan ditonton oleh teman-teman yang sudah join membership. Biasanya sebelum periode tanggalnya saya post 1 minggu atau 10 hari sebelum saya post ke publik. Jadi kalau teman-teman ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum muncul ke publik, silahkan join membership ya. Linknya ada di deskripsi video. Untuk menonton video-video di channel ini lebih dulu, kamu cukup ikuti membership level pertama, level The Moon. Kalau untuk level The Sun, kamu konfirmasi ke saya zodiac apa yang ingin kamu minta untuk bacaan mingguannya. Karena itu adalah fasilitas yang harus teman-teman dapatkan ketika join membership ya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai saya Kak Tika, semoga nyaman di channel ini. Silahkan diaktifkan tombol subscribe dan notifikasinya jika ingin tetap menonton video-video dari channel ini. Agar ke depan kamu mendapatkan notifikasi ketika channel ini post video terbaru ya. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silahkan lihat pada deskripsi, ada nomor whatsapp dan nomor telegram yang bisa kamu hubungi. Dibantu follow instagram kristaltarotindonesia. Oke, let's move to the deck. Hai, Taurus, Sun, Moon, dan Raisin. Bagaimana energi cinta Taurus couple, periode September 2021? Energi move and flow bisa saja sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi. Bijaklah dalam menyikapi. Kalau kamu rasakan hingga akhir video nggak cocok, anggap ini sebagai tontonan hiburan ya. Cek Moon dan Raisin kamu, jika sudah tahu Zodiac Moon dan Raisin kamu, tonton bacaan energi Zodiacnya ya, yang sudah saya post di channel ini. Taurus, Sun, Moon, dan Raisin. Energi cinta September 2021. Oke, dua kartu. Karena ini adalah energi couple ya, jadi energinya bisa terbolak-balik. You deserve love, you are lovable, dan satu lagi heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feelings with each other. Oke, disini antara kalian berdua sepertinya butuh bicara satu dengan yang lainnya ya. Karena disini saya merasakan ada salah satu yang kayaknya tidak ingin mendengar, hanya ingin didengar ya. Tidak ingin mengerti, tapi ingin dimengerti disini. Dia dan kamu sama-sama butuh cinta sih. Jadi tidak hanya sepihak disini. Hanya saja memang ada yang harus dibicarakan dari hati ke hati. Bicarakan secara perlahan, secara lembut, tanpa ada sikap intimidasi. Maaf, intimidasi. Ya benar. Dan tanpa ada sikap mengancam, tekanan, dan lain sebagainya. Saya akan lihat lebih dalam. Atau urusan munduraisi. Tidak ada sikap mengancam, tekanan, dan lain sebagainya. Kartunya berkilau ya. Jadi silau, saya lihat angkanya. Kemudian disini ada ten of will of fortune. Nine of cups. Three of cups. Nine of cups. Nine of pentacles. Nine of wands. The chariot. Six of cups. Dan di bottom of the decknya ada... Nine of swords. Oke, ini hubungan sepertinya sudah berulang kali. Putus nyambung, balikan lagi. Trauma, saling menyakiti, minta maaf. Mesraan lagi, berantem lagi ya. Ada trauma, luka batin yang masih belum sembuh sebenarnya disini. Yang kadang-kadang menjadi ketakutan tersendiri ya. Takut kehilangan juga. Tapi takut untuk menjalani hubungan ini. Ada keraguan-raguan cukup kuat disini. Oke, saya lihat lebih dalam disini ya. Three of wands. Will of fortune. Ini sepertinya ya. Dia menunggu kamu. Pasangan kamu ini tetap seti. Menunggu kamu. Tapi kamunya disini, Taurus. Will of fortune sudah masuk. Kamu masuk ke babak baru kehidupan kamu disini. Oke. Ada roda takdir yang berputar. Nah, kalau kamu disini ngerasa pasangan kamu ini adalah destiny-nya kamu. Oke. Iya. Maka masalahnya adalah disini ada terparti. Pasangan kamu masih punya yang lain. Atau pasangan kamu disini tidak bisa mendengarkan kamu. Cenderung mendengarkan siapa orang terpenting di dalam kehidupannya. Bisa saja orang tuanya, adik kakak, atau seseorang yang lain. Yang lebih dia dengarkan daripada kamu. Yang lebih dia hormati daripada kamu disini ya, Taurus. Walau dia masih stay bersama dengan kamu, menantikan kamu bersama dengan kamu, walaupun berantem baikan lagi. Karena disini ya, sama-sama sembilan ya. Nine of pentacles, dia juga nine of cups. Ada kenyamanan yang klik chemistry-nya dapat disini. Dia dapat ketenangan batin sama kamu, kamu dapat ketenangan finansial dari dia. Atau memang kamu bisa memberikan ketenangan finansial bagi dia, dan dia bisa memberikan ketenangan batin perasaan bagi kamu. Taurus. Oke. Namun disini saya rasakan memang, Taurus, kamu cenderung gerasa gerusu ya. Cenderung marahnya itu dadakan. Cenderung kamu ini terburu-buru dalam mengambil keputusan. Feminine di dalam hubungan ini, emosional ya. Mudah terpancing, cemburu juga. Kemudian kalau udah mau, ya harus dapet. Dan sebenarnya ini menular ke pasangan kamu. Sikap kamu yang punya keinginan dan sangat ambisius ya. Ini dibaca oleh pasangan kamu. Sehingga pasangan kamu mengendalikan emosional kamu, saya lihat disini. Oke. Disini ada The Chariot. Dan dari dia, disini ada Nine of Wands. Oke. Kamu ngerasa pasangan kamu ini gak pernah sepaham dengan kamu. Blur. Oke. Karena dia disini Nine of Wands, menutup diri dari kamu. Kadang-kadang dia menghilang, ngeblokir kamu. Menghilang, ghosting. Kamu cari-cari ke rumah ibunya, ke rumah orang tuanya, ke tempat teman-teman yang gak ada. Dia bersembunyi. Gak tahu kemana. Oke. Kamu ngerasa ingin menaklukkan dia. Tapi semakin kamu ingin menaklukkan dia, dia semakin tertutup disini. Semakin sulit untuk ditebak, semakin misterius. Bisa saja kamu disini penasaran, tapi karena tidak terlampiaskan, kamu marah disini. Ada Six of Cups ya. Jika kamu percaya dengan reinkarnasi atau past life, maka hubungan kalian berdua ini memang ada karma dari past life. Oke. Ikatan dari masa lalu, yang terjalin lagi saat ini dan untuk pembayaran karma. Karma situation ya. Dan memang, tidak semudah itu menjalani karma situation ya. Harus diselesaikan. Oke. Tapi kamu harus tahu karmanya apa dan itu diselesaikan. Jadi, apakah bisa menghentikan karma? Tidak bisa. Tapi diselesaikan. Seperti soal ujian nih. Diberi waktu satu jam, tapi kamu bisa selesaikan setengah jam. Selesaikan. Seperti itu. Oke. Tapi kalau tidak selesai, lima hari, sepuluh hari juga kalau soal ujian itu tidak dikerjakan. Ibaratnya itu adalah karma yang tidak selesai-selesai. Dijalani terus, dijalani terus, berpikir terus. Lama-lama menghabiskan waktu, energi, materi, usia. Oke. Butuh bicara dari hati ke hati, tetapi. Mampukah Taurus mendengarkan kenyataan dari pasangannya ketika pasangannya ini jujur? Karena disini sepertinya Taurus belum siap untuk mendengar kekalahan. Oke. Nine of Swords ya. Hubungan yang berada di circle yang sama. Saling menyakiti lagi. Balikan lagi. Disini ada King of Cups. Oke. Divine Maskulin yang perasaannya ini tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau dia sayang ya memang dia sayang sama kamu, Nine of Cups. Tapi sayangnya juga disini ada ke yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja ini. Ada kaitan keluarga, atau orang yang dihormati, atau memang disini terparti, bisa saja ya. Jadi ada kemungkinan, satu saja kemungkinannya. Nah disini The High Priestess. Penantian. Tapi penantiannya dengan kesabaran. Oke. Sebenarnya, hubungan ini bisa dipastikan ke arah mana. Hanya saja, yang memegang kepastian dari hubungan ini, cenderung masih punya kesabaran. Dan ngerasa, penundaan itu tidak jadi masalah. Oke. Khususnya ini Divine Feminine ya. Jadi kalau kamu Taurus Divine Feminine, ini energi kamu, The High Priestess. Tapi kalau kamu Taurus Divine Maskulin nonton video ini, maka energi The High Priestess ini adalah energinya pasangan kamu. Yang masih sangat sabar disini. Stay bersama dengan kamu. Karena memang ada karma kontrak disini ya. Kembali lagi dikatakan memang komunikasi sih ya. Komunikasikan. Heart to heart to conversation. Bicara dari hati ke hati. Maunya bagaimana. Harapannya apa. Tapi memang sebelum bicara, sebelum komunikasi, harus siap mental dulu ya. Karena kalau kamu disini yang meminta, atau ingin bicara dari hati ke hati dengan pasangan kamu, mengikuti saran kartu ini. Mental kamu harus dikuatkan dulu. Kalau dia ngomong jujur, kamu kayak disampar petir atau enggak ya. Kamu harus bisa berpikir yang terburuknya. Agar kamu mentalnya kuat. Disini ada The Magician ya. Segala upaya dilakukan. Bahkan hal-hal yang terkait dengan spiritual ya. Mencoba untuk membenahi spiritual. Karena titik terendah juga udah dilewati berkali-kali dalam hubungan ini. Ace of Swords ya. Dan ya, tidak bisa ngalah. Tidak bisa ditaklukkan. Kalau ada salah satu di dalam hubungan ini, ingin menaklukkan pasangannya. Tidak bisa. Tidak menang. Kenapa? Karena hubungan ini adalah impian dari universe. Bukan impian kalian. Universe punya maksud lain di dalam hubungan ini. Memberikan kamu dan pasangan kamu pelajaran penting ya. Oke, saya akan lihat saran untuk Taurus Couple pada energi ini ya. The only things that is real is love. Save your focus back to love. Oke, disini the only things. Satu-satunya hal yang nyata yang ada di hadapan kamu adalah cinta. Coba alihkan fokus kamu kembali ke cinta. Fahamkah kamu arti cinta? Cinta yang sesungguhnya itu tidak menyakiti, tidak memaksa, tidak mengintimidasi, tidak menekan, tidak membuat menangis, tidak membuat tersakiti. Karena cinta adalah anugerah. Untuk membahagiakan. Tapi ketika kamu ngerasa mencintai seseorang membuat kamu tersiksa dari siksa dunia, maka bertanyakan kembali, apakah itu cinta? Oke. Saya pikir cukup sampai disini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share. Kalau kamu ingin personal reading berbayar, silakan hubungi saya lihat pada deskripsi video ya. Ada nomor yang bisa kamu hubungi. Sampai ketemu. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih.